Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jumpa lagi dengan saya Rasid Soga Channel Dalam video kali ini Saya akan mengajak sobat semua Untuk melihat kondisi eksavator mini Yang informasinya Sedang terpuruk di lumpur Parit Perkebunan kelapa sawit sobat Tadi saya dapat informasi langsung saya meluncur ke sini Oke sobat Ikuti saja video selengkapnya Ini adalah Areal rawa yang Sedang ada Pekerjaan Cuci parit nih sobat Dan ini adalah Parit yang sedang Dicuci atau Dinormalisasi Salah itu adalah Bagian rawa semua Itu sobat terlihat di depan sana Eksavator mini Yang terpuruk Di sana ada bang manalu yang sedang melihat juga Terpuruk ya bang Wah parah kali bang Kok bisa Tepuruk sedalam itu bang Masih lama ya evakuasinya Bang Tidak dapat bantuannya Karena kebetulan hari libur pula ya kan Beko yang besar lah yang sanggup Nariknya lah Kalo enggak Beko yang besar enggak sanggup Greder enggak bisa bang Bisa Apa juga Beko juga Harus pakai beko juga ya Yang besar Ini kalo enggak cepat di evakuasi Bisa kebanjiran ini bang Soalnya udah mendung nih Mau hujan Ini mudah-mudahan lah Enggak hujan ini Kalo hujan lah disini Tapi udah mendung Udah kemenung Udah gelap kemana-mana Situasi pun Menghidupkan ya Kalau hujan nanti Pak Di sini Iya ya Orang Sungainya pun dah Apa Sungai udah Banjir dari atas ya Dari Hujan di hulu sana ya Iya Pantang Dipahin Apa ini Parit ini Sampai lagi-lakin lama Ini makin mendelak Iya ya Makanya langsung dimatikan Mesin itu Biar enggak Tambah tenggelam ya Iya Kalau Dihidupkan Masti goyang Ya makin ke dalam Di apanya Oke bang Makasih bang ya Iya pak Mudah-mudahan Cepat di evakuasi Ini dia sobat Kondisi Exavator mini Yang tenggelam Di kubangan lumpur Kita doakan Semoga Cepat datang Bantuan untuk evakuasi Karena Kebetulan Saat ini Operatornya Juga sedang Mencari Bantuan Untuk evakuasi Alat ini Oke sobat Terima kasih Sudah menonton Video saya Jangan lupa Jangan lupa Tonton juga Video-video saya yang lain Dan juga Jangan lupa Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe Like dan komen Saya Arief Video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton